Intro Baik, tadi sebelumnya kita sudah mendapatkan bocoran ya, menu terbaru dari restoran yang akan mereka bikin. Guetnya rebus. Itu tadi? Gila, itu tadi. Iya, tapi tadi itu namanya apa? Kita belum selesai nih. Oke, kalau itu tadi namanya, yang itu tadi ya, itu namanya adalah Seblak. Ah iya! Tadi aku bilang Seblak, cuma udah keburu di Kata. Kapa? Tadi? Tadi udah. Aduh orang kamu, antara kue teow, 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 kue teow. Apa tuh? Risha Ayu. Pernah makan Seblak? Pernah. Sering aku suka pedes kan? Iya. Boang banget loh. Lo terimakan tapi gak tau bentuknya. Boang jangan percaya dia. Oke, baik kita pengen mengenal lagi Kakak Bradek ini nih, oh tunjuk aja ya. Kita mau nanya siapa yang? Kalau ternyata kamu, tunjuk tangan. Kalau dia, tunjuk dia. Oke. Kalau sekaling, tunjuk-tunjukkan lah. Siapa antara kalian yang paling mahal biaya perawatannya? Iya sih. Kenapa kamu ragu? Dia emang gak suka perawatan. Aku gak suka perawatan. Dia paling kuku dia tuh. Oh perawatan kamu paling mahal ngapain? Hah? Ya head to toe lah head to toe. Pernah yang apa yang penurut kamu tuh mahal banget gitu ya? Sebenernya. Spektakuler. Rutin aja ya. Cuman laser laser doang. Sudot lemak ya? Enggak gak pernah sudot lemak. Oh kurus, kurus. Iya banget. Sirik ya. Siapa yang paling boros kalau belanja? Oh. Ya. Siapa yang kecilnya paling bandar? Oh dia. Cari angel di pohon cherry. Dulu tadi bilang. Kalau dia, kalau dia. Enggak aku talim. Cengeng malah. Serius? Boang dia galak. Siapa yang paling gampang dimanfaatkan sama orang? Dia. Dia. Jelas ya. Siapa yang paling banyak makan? Nih. Ini dia nih. Siapa yang paling galak? Dia. Ah ini ini. Kok kamu ini ikutan jawab sih? Itu kan bener kan? Ya kan dari biasakan cerita dia. Aku gak kesimpulan dia yang lebih galak. Siapa yang paling banyak berdrama gitu? Aku mau cerita sederhana di drama ini dia. Dramatis. Enggak sih. Enggak ada sih. Nih kayaknya. Iya itu aku. Siapa yang paling banyak duitnya? Ya kalau gitu mah kita nunjuk masing-masing ya. Amin. Amin. Siapa yang suka beli barang gak penting? Aku. Oh ini. Siapa yang paling pintar? Aku. Aku tau. Oke kalau gitu kita cek ya. Kita cek apakah mereka tau nama-nama artis berikut ini. Yang pertama sebutkan namanya. Ini penyanyi loh. Sering muncul di berita. Yang good kan? Iya. Namanya adalah? Yang... Oh Tuhan. Oke gak tau gak tau? Kalau gak tau berarti masing-masing harus memberikan fun fact tentang saudaranya. Iya kan? Iya gak? Iya gak? Ini kayaknya rules baru deh. Rules Allah udah jebakan-jebakan Batman. Iya jawab kan? Oke. Ceritakan sesuatu tentang Angel yang orang lain belum pernah tau. Bukanya masih bikin. Apakah Fanny? Lain dia pernah nangkring di pohon cherry. Dia pernah nangkring dimana lagi? Dia suka menjajah kakaknya sendiri, Dani. Oh. Jadi itu Dani tuh kalau main dia suka isengin. Jadi Dani yang nangis malah. Iya. Padahal dia kak adenya. Yang galak dia kan. Iya. Kamu ceritakan tentang dia yang orang lain. Hei juga. Kamu kan gak bisa jawab juga itu. Oh dia gak bisa jawab. Iya. Tukang pelor. Nempel molor. Oh dia tukang tidur. Iya iya. Yang berikut artisnya berikut ya. Langsung ketujuan aja. Yang agak lebih ini tuh legacy. Nah. Siapa ya ini ya? Ini. Ini Ari Lasso. Ari Lasso. Ari Lasso iya. Indra Herlambang. Indra Herlambang. Ari Lasso. Indra Herlambang. Dia jago nyanyi. Iya. Nyanyi lagunya apa? Apa itu? Ari Lasso. Hei. Hei. Kok gitu sih. Siapa namanya Indra? Herlambang. Herlambang. Hei. 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 Indra Bekti, aktor sekaligus pembawa acara berusia 44 tahun ini pernah menjadi presenter bersama Indy Barents di acara Ceriwis tahun 2003 sampai 2010. 14 Februari lalu, Indra Bekti bersama Indy Barents memandu podcast di Youtube dengan nama pelesetan dari Ceriwis, yaitu Ceriwis yang kini sudah mempunyai 33.000 subscribers. Pria yang menikah dengan Aldila Jelita pada Oktober 2010 dan dikaruniai dua orang anak ini namanya terseret dalam dugaan investasi bodong sebuah aplikasi kripto karena ikut mempromosikan aplikasi tersebut, namun diklarifikasi bahwa ia diajak bekerja sama sebagai brand ambasador dan tidak menerima uang sepeserpun atas bertambahnya nasabah mereka seperti layaknya afiliator. Benarkah Indra Bekti mengajak Indy Barents membuat podcast dengan pelesetan nama Ceriwis agar dapat banyak viewers? Dan benarkah Indra Bekti sering bertemu artis yang star sindrom? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi, No Secret. Baik sudah ada Indra Bekti. Pak Bekti, waktu kamu umur berapa kamu lihat dia di TV? Kecil, SD sih. Gimana, acara anak-anak? Acara anak-anak yang ngasih ini ya? Gini ya? Gini ya? Iya, iya. Nanana, nanana. Kalau yang sebut boleh ngasih? Boleh. Rala Latri. Waktu-waktu dia di Ceriwis kamu umur berapa? Iya. Kayaknya... Gedean dikit lah ya. Gedean dikit. Ini berarti jatuhnya sekarang Opa. Dia sama Opa. Tak kalian Oma dong ya. Eh kita lihat nih, dikompilasi dia di Ceriwis. Sekarang dia bikin lagi program. Sama juga sama teh ini. Ya kan? Acaranya kalau itu Ceriwis ini apa namanya? Ceriwis. Your wish. Jadi gak boleh. Ceriwis. Yes. Bintang tamu Ceriwis. Benar. 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 Di Ceri Bell ini Ceriwis. Kamu Ceri? Bell. Ceri dong. Ceri dong. Coba kita lihat nih, kompilasinya Pak Bekti di Ceriwis dan Ceriwis. Satu. Aduh. Berapa kilogram yang lalu ya sih ya? Bukan lagi, itu masih 65 kilo kayaknya. 65 kilo. Kan masih, ya mungkin awal-awal karir itu kan. Masih susah gitu ya. Tapi itu acara favorit aku yang selalu aku nonton. Beneran gak beres. Serius gak beres. Terus beneran banget. Kenapa aja di dalamnya namanya? Yaudah, Kak Indi sama Bekti. Oh iya doang. Judulnya apa namanya? Hah? Judul acaranya apa? Judul acaranya Ceriwis. Iya bener. Terus-terus pernah waktu itu Olga kan? Iya bener. Bener, tadi dia nonton. Jadi sekarang kamu bikin lagi namanya kok mirip? Iya betul. Karena... Ceriwis juga? Ceriwis ya? Kita memang pengennya tuh sesuatu yang baru gitu kan. Ceriwis. Susah ya? Jadi ini lebih susah ya? Kenapa? Kalau itu Ceriwis. Kalau ini Ceriwis. Ceriwis. Jadi kita kayak bagaikan dua Ceriwis ya? Dua Ceriwis yang kembar gancet gitu. Ceriwis kan identik cewek ya, Kak? Ceriwis. Masa sih? Iya sih. Nggak harus ada cowoknya dong Ceriwis. Oh iya, oh iya. Dua Ceriwis ya? Dua buah Ceriwis. Yang memiliki wishwis. Memiliki wishwis. Iya bener, bagus. Oke, sekarang teman tanya. Kenapa pernah ketemu artis di tempat umum tapi nggak ditegur? Kamu yang nggak ditegur? Saya nggak ditegur. Pernah nggak? Iya pernah lah. Coba sebutin ini. Kamu sih gitu. Sebel aja kan nggak ada. Kamera apa aja? Banyak kan sih yang baru-baru. Karena mungkin kan dia deg-degan yang lihat. Ini ada bukti, ini ada bukti. Gue diem aja deh ah gitu. Iya. Oh bukti. Bukti. Next up Bye. Terima kasih telah menonton.